Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Cara mengajukan pertanyaan Saat proses belajar Teman-teman sekalian Di dalam proses belajar Di kelas mau Misalnya apakah offline Atau online Atau ada siswa atau mahasiswa Yang sangat aktif Ada yang aktif Ada yang kurang aktif Nah untuk mengukur Keaktifan itu salah satunya Adalah dengan bertanya Kenapa dengan Bertanya itu kita bisa melihat Keaktifan siswa atau mahasiswa Itu karena gunanya Dengan bertanya itu kita Mengkomunikasikan hasil Belajar yang diserap Jadi mahasiswa Ataupun siswa berpikir Aktif pada saat proses belajar Kalau tidak ada niat Untuk melibatkan diri dalam proses Bertanya dan diskusi Biasanya pelajar dan mahasiswa Di dalam keikut Sertaannya itu menjadi pasif Karena Ah yaudah lah Pokoknya diterima aja materi Dari guru ataupun dari dosen Nah baik teman-teman sekalian Kita lihat sekarang Ciri pertanyaan yang baik Yaitu Pertanyaannya singkat Jadi disampaikan secara singkat Tidak berbelit-belit Bisa juga pakai pengantar dulu Bisa juga langsung ke Intinya pertanyaan Jadi teman-teman Para siswa Ataupun mahasiswa Kalau mau tanya Boleh pakai pengantar dulu Boleh tidak Misalnya bu Tadi ibu mengatakan bahwa Itu berarti pakai pengantar dulu Tapi kalau tidak langsung Bu saya mau tanya Mengapa ini Misalnya begitu ya Yang kedua jelas Jelas apa yang ingin ditanyakan Jangan sampai guru atau dosen Ini kamu tuh mau nanya apa Kalau tidak jelas Coba diulangkan Ada yang begitu ya Tapi kalau kamu sudah Menyampaikan dengan jelas Berarti guru atau dosen Bisa menyerap pertanyaanmu Dengan cepat Kemudian Fokus ke permasalahannya Tidak ke sana kemari gitu Kalaupun ada pengantar Juga sudah fokus ke Permasalahannya Nah usahakan Satu pertanyaan Adalah Untuk satu permasalahan Jadi Kalau misalnya teman-teman Punya pertanyaan Dua Tiga Gitu ya Kepada guru Atau kepada dosen Usahakan Dengan urutan Setelah memberikan pengantar Jadi bu Jadi pak Saya itu Mau tanya Ada tiga hal Yang pertama Saya akan bertanya tentang Mengapa terjadi Misalnya Yang kedua Faktor apa Misalnya Yang ketiga Bagaimana jika Nah gitu ya Jadi Satu Dua Tiga Jadi diurutkan Seperti itu Ini gunanya adalah Bagi guru dan dosen Nanti pada saat Memberikan jawaban Juga sesuai dengan Urutan itu Jadi Kamu menyampaikannya Sistematis Dosen juga akan Menjawab Seperti itu Nah itu Pertanyaan yang baik Kemudian Bagaimana cara Bertanya Bertanya Etikanya Perhatikan topik Yang sesuai Dengan yang Dibicarakan Jadi Kamu betul-betul Kelihatan Memang Mengikuti Jadi Bukan asal Bertanya Asal bunyi Misalnya Kemudian Tentu saja Gunakan bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Jangan Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Informal Jadi Misalnya Apa sih Nah Sih itu Jangan sampai Kalau si itu Kayak orang Kesel Apa sih Bu Gunanya ini Apa sih Bu Mampak Ati ini Jadi Sih itu Jangan Dibiasakan Saya sering Mendengar Mahasiswa itu Menggunakan Kata Apa sih Sebetulnya Jadi Sih itu Harus Dihilangkan Jangan Dibiasakan Muncul Dalam Proses Tanya Jawab Ataupun Diskusi Jadi Gunakan Bahasa Indonesia Yang Formal Kemudian Yang berikut Adalah Berkaitan Dengan Perasaan Jadi Jangan Sampai Menyerang Satu Kelompok Misalnya Diskusi Kelompok Dengan Temanmu Juga Begitu Jadi Hargai Perasaan Presenter Apakah Guru Dosen Atau Temanmu Mungkin Kalau ada Presentasi Kelompok Jadi Tidak Ada Pihak Pihak Yang Tersinggung Dengan Pertanyaan Kita Nah Kemudian Bagaimana Caranya Sekarang Cara Bertanyanya Tentu Saja Ini Sudah Biasalah Teman-teman Tau Ajukan Pertanyaan Pada Saat Guru Atau Atau Dosen Memberikan Sesi Tanya Jawab Misalnya Demikianlah Barangkali Ada Yang Belum Paham Silahkan Bertanya Ataupun Demikianlah Kuliah Kita Pada Hari Ini Silahkan Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Jadi Kalau Sudah Ada Sesi Tanya Jawab Barulah Kita Bertanya Jangan Memotong Pembicaraan Guru Atau Dosen Di Tengah Tengah Sedang Menjelaskan Materi Kenapa Biasanya Dosen Atau Guru Menjadi Kurang Fokus Terganggu Dengan Adanya Dipotong Di Tengah Jalan Tidak Setiap Dosen Atau Guru Yang Mampu Mengembalikan Fokus Perhatian Setelah Dipotong Jadi Oleh Karena Itu Hindarilah Lebih Baik Tunggu Nanti Sampai Selesai Kan Ada Sesi Tanya Jawab Baru Kita Memanfaatkan Yang Kedua Kalau Takut Lupa Aduh Kalau Nunggu Selesai Takut Lupa Ya Dicatat Aja Apa Yang Mau Ditanya Oleh Pelajar Oleh Mahasiswa Apalagi Yang Belum Biasa Bertanya Catat Apa Yang Mau Ditanyakan Yang Ketiga Fahami Materi Yang Dibahas Agar Kita Paham Pertanyaannya Jadi Kalau Misalnya Dijawab Nanti Kamu Terima Jawabannya Sesuai Dengan Apa Yang Saya Tanyakan Kalau Tidak Sesuai Bisa Dibalikan Kepada Guru Atau Kepada Dosen Akhirnya Terjadi Diskusi Mungkin Nanti Temanmu Yang Lain Bisa Saling Memberikan Masukan Nah Ketiga Adalah Etikanya Adalah Caranya Bertanyalah Dengan Suara Yang Jelas Dan Intonasi Yang Tepat Jadi Jangan Sampai Tidak Memperhatikan Intonasi Supaya Enak Bagaimana Cara Bertanya Ibu Tadi Ibu Menjelaskan Bahwa Nah Saya Belum Faham Di Pada Bagian Bagian Yang Ini Bagaimana Kalau Ibu Menjelaskan Bagaimana Ini Terjadinya Sebab Akibat Dan Seterusnya Misalnya Seperti Itu Jadi Dengan Intonasi Yang Jelas Kemudian Jangan Lupa Kalau Sudah Selesai Melontarkan Pertanyaan Ya Ucapkan Terima Kasih Setelah Selesai Bertanya Jadi Tidak Usah Bilang Terima Kasih Sebelumnya Walaupun Belum Dijawab Terima Kasih Pada Saat Itu Karena Kamu Sudah Didengar Pertanyaan Oleh Guru Atau Dosen Jadi Pertanyaan Diperhatikan Jadi Jangan Terima Kasih Ya Bu Sebelumnya Atau Terima Kasih Sebelumnya Tidak Usah Tidak Usah Menggunakan Kata Seperti Itu Nah Baik Teman Teman Sekalian Pelajar Dan Mahasiswa Kenapa Konten Ini Saya Buat Buat Teman Teman Saya Ingin Melihat Keberanian Teman Teman Yang Tidak Terbiasa Melibatkan Diri Berpartisipasi Di Dalam Proses Belajar Latihan Bertanya Apalagi Kalau Belajar Online Melalui Zoom Misalnya Itu Ada Kecenderungan Pelajar Dan Mahasiswa Itu Menarik Diri Dari Keikutan Apa Namanya Keikutsertaan Dalam Proses Belajar Jadi Kurang Aktif Dibandingkan Kalau Belajar Di Kelas Secara Offline Jadi Ini Ingin Saya Sampaikan Biasakan Aktif Di Dalam Proses Belajar Karena Dengan Aktif Kita Mendapat Keuntungan Daya Serap Itu Akan Lebih Tinggi Jadi Kita Akan Menyimpan Informasi Yang Sudah Kita Pahami Dengan Baik Kalau Kita Tidak Aktif Di Dalam Proses Belajar Kita Tidak Akan Mengukur Rasa Rasanya Sih Faham Materi Pelajaran Yang Disampaikan Oleh Guru Atau Oleh Dosen Tapi Ketika Selesai Tadi Apa Yang Dijelaskan Oleh Guru Ataupun Dosen Kita Misalnya Jadi Bertanya Itu Salah Satunya Adalah Untuk Mengukur Sejauh Mana Pemahaman Kita Pada Materi Pelajaran Yang Diberikan Niatkan Pada Setiap Proses Belajar Kita Ikut Terlibat Jadi Boleh Bertanya Boleh Mungkin Kalau Kamu Misalnya Tidak Bertanya Tapi Memberikan Masukan Pada Saat Teman Bertanya Lalu Dijawab Oleh Guru Atau Oleh Dosen Tapi Ada Sesuatu Yang Ingin Kamu Tambahkan Masukkan Itu Tambahannya Misalnya Bu Maaf Kalau Pendapat Saya Ini Seperti Ini Misalnya Saya Pernah Membaca Saya Pernah Mendengar Dan Sebagainya Jadi Namanya Itu Ada Konfirmasi Hasil Proses Belajarmu Jadi Jauhkanlah Kebiasaan Untuk Berdiam diri Dan Pasif Di dalam Proses Belajar Jangan lupa Aktif Diri Di dalam Proses Belajar Itu adalah Merupakan Pengukuran Buat Buat Kita Bahwa Kita Sudah Paham Atau Belum Itu Akan Mudah Mengukurnya Jadi Jangan lupa Untuk Terus Bertanya Berlatih Kalau bagi Yang Belum Terbiasa Jangan Takut Kalau Misalnya Takut Kan Ada Kalau Sedang Zoom Itu Kan Ada Pertanyaan Yang Biasanya Guru Ataupun Dosen Memberikan Dua Cara Kalau Yang Berani Silahkan Kemukakan Secara Lisan Kalau Yang Kurang Berani Mengemukakan Pendapat Secara Lisan Kamu Kan Bisa Mengetik Pada Tempat Tertentu Ada Disediakan Not Jadi Silahkan Pilih Tapi Saran Saya Untuk Berani Mengemukakan Pendapat Dipariasikan Sesekali Mengemukakan Pendapat Secara Lisan Kemudian Di lain Kesempatan Mungkin Secara Tertulis Baik Teman-teman Sekalian Itulah Bagaimana Cara Bertanya Etikanya Di dalam Proses Belajar Mengajar Melibatkan Diri Di dalam Diskusi Kelas Mudah-mudahan Ini bermanfaat Topiknya Sangat Sederhana Tetapi Ini Saya Sampaikan Karena Keprihatinan Saya Di dalam Proses Perkuliahan Itu Seringkali Mahasiswa Kurang Terlibat Di dalam Tanya-jawab Atau Diskusi Kelas Nanti Kalau Setelah Lihat Ini Mudah-mudahan Teman-teman Lebih berani Latihan Dari mulai Bertanya Yang Sederhana Insyaallah Berani Bertanya Yang Lebih Tinggi Lagi Tingkatannya Terima kasih Mohon maaf Bila ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih